Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 ke pencair Yaitu Siap-siap rejeki KPM Di pencairan PKH tahap 2 2022 besok Bagi KPM PKH yang memiliki kategori ini Cairnya 750.000 rupiah Plus 750.000 rupiah Plus 750.000 rupiah lagi Dan ditambah 600.000 rupiah KPM PKH kategori ini sangat beruntung sekali Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua Ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Bagi KPM PKH Terkait PKH tahap 2 2022 Kapan cair Dimana pencairan PKH tahap 2 Yang sudah resmi diumumkan Dan sebentar lagi Proses pencairan Bantuan PKH tahap yang kedua Untuk termi yang ke satu Ini akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Pusat Kemudian ada kabar PKH terbaru hari ini Ada kabar penting bagi KPM PKH dan BPNT Siap-siap bagi satu golongan KPM PKH ini Akan mendapatkan pencairan PKH Sebanyak 2.850.000 rupiah Pada pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Di termin yang ke satu besok Nah bagi teman-teman KPM PKH yang masuk dalam kriterian ini Siap-siap cek kartu KKS kalian Nanti akan ada saldo yang masuk segitu banyaknya Pada pencairan PKH untuk tahap yang kedua Yang mana dalam waktu dekat ini Akan segera dicairkan Kemudian saya juga selalu mengingatkan Apabila besok surat pencairan dana PKH atau SP2D Termin yang kedua itu sudah turun KPM PKH diharapkan untuk menunggu informasi Pencairan dari pendampingnya masing-masing Dan setelah sudah ada informasi pencairan dari pendamping Barulah para KPM PKH ini bisa mengecek ke ATM Dan ini untuk mengantisipasi Agar para KPM tidak kecewa Tidak bolak-balik sudah jauh-jauh Tahu-taunya saldonya itu masih kosong Kemudian ada kabar PKH terbaru hari ini Bahwasannya akan ada satu kriteria KPM PKH yang siap-siap Akan mendapatkan bantuan PKHnya Jika ditotal ini senilai Rp 2.850.000 Pada pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Di termin yang ke-1 besok Dan ini khusus bagi KPM PKH yang memiliki Atau memenuhi kriteria yang seperti ini Bagi kalian KPM PKH yang masuk dalam kriteria ini Alhamdulillah sekali Uang PKHnya akan cair segitu banyaknya Baik langsung saja Satu kriteria KPM PKH yang akan mendapatkan Uang bantuan PKHnya senilai Rp 2.850.000 tersebut Ini adalah bagi KPM PKH Yang mempunyai komponen-komponen tertentu Di dalam keluarganya Sebagai contoh KPM di dalam keluarganya ini memiliki 4 komponen Karena aturan dari Kemensos Dalam satu keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal hanya 4 komponen saja Maka jika dihitung satu keluarga tersebut Memiliki komponen 2 anak usia dini Nah kita sudah ketahui bersama Untuk komponen anak usia dini Ini akan mendapatkan uang PKHnya Sebanyak Rp 750.000 per anaknya Maka jika di dalam satu keluarga Komponen 2 anak usia dini Ini jika di total sudah mendapatkan Rp 1.500.000 Kemudian dalam satu keluarga tersebut Juga memiliki komponen ibu hamil atau nipas Maka akan mendapatkan bantuan PKH Sebesar Rp 750.000 Dan di dalam satu keluarga tersebut Juga memiliki komponen disabilitas Nah kita sudah ketahui Untuk komponen disabilitas berat Ini akan mendapatkan uang bantuan PKH Sebesar Rp 600.000 Dan jika di total satu keluarga tersebut Pada pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Untuk termin yang pertama besok Maka ini akan menerima sebanyak Rp 2.850.000 Dan ini memang nominal bantuan PKH yang paling besar pada tahun ini Nah jika teman-teman KPM PKH memiliki komponen-komponen tersebut Mempunyai komponen 2 anak usia dini Dan ibu hamil atau nipas Dan komponen disabilitas berat di dalam keluarganya Kemudian akan cair semilai Rp 2.850.000 Pada pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Di termin yang ke satu Yang mana dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman